Jadi semua lahan bapak ini sudah ditanami semua atau gimana pak? Ini sama itu yang numpang Oh jadi sebelah ini lahan pinjam pakai pak ya? Pinjam pakai, iya Wah Ini belum dibuka semua ini Kalau yang sebelah itu lahan warga daerah asalkan atau warga lokal pak? Tanjung Palas Warga lokal ya? Tadi ini panen kesono Ya udah waktunya ini panen Tadi ada permintaan 1 bongkok 10 kg lah Tadi baru ambil Di hargai berapa pak sekarang per kilo disini pak? Tiga dua Tiga dua Tiga dua ya? Tiga puluh dua Oh lumayan mahal pak ya? Ya lumayan Paling murah biasanya berapa pak daun bawang per kilo? Perhatian berapa? Pernah Pernah dua puluh Paling tinggi berapa pak biasanya? Lima puluh Pernah lima puluh pak? Tiga pernah Luar biasa Lalu yang lalu Di mana pun anda berada Kembali lagi bersama youtube channel Asian Survivor Kali ini kita kembali berkunjung ke pemukiman transmigrasi Kali ini kita diajak untuk berkunjung ke lahan milik pak Tarhadi Transmigran Sepunggur Yang bermukim dari sejak tahun 2017 disini Kembali kita bersama pak Dasrun yang ada disana Dan sebuah survivor Seperti anda lihat disini Tentu lokasi ini terus berkembang Seiring dengan Banyaknya fasilitas yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah Untuk masyarakat di lokasi ini Baik itu fasilitas umum seperti listrik Jalan yang sedang diupayakan untuk bisa tersambung ke lokasi ini Maupun juga tentu perhatian pemerintah Terkait pendampingan pertanian masyarakat yang ada di lokasi ini Dan tentu kita juga terus ikut Memantau melalui youtube channel Asian Survivor Mengabarkan perkembangan masyarakat di lokasi ini Senang bisa mengabarkan saudara-saudara kita yang bermukim di pemukiman transmigrasi sepunggur Dari sejak tahun 2017 kemarin Jadi salah satu warga yang kita kunjungi disini Terus berproses Berkebun Dan berusaha untuk melihat peluang-peluang yang bisa dikembangkan Sobat Survivor Kita bisa melihat ini adalah rumah beliau Pak Tarhadi Yang tentu kita penasaran ini beliau berasal dari mana Dan apa saja usahanya Dan kalau kita melihat tetangga-tetangga beliau disini juga tidak mau kalah Berjuang Seperti menanam tanaman-tanaman daun bawang di lokasi ini Tuh daun bawangnya subur-subur sobat Survivor Dan memang lahan disini Lahan yang lembab Artinya peluang tumbuh tanaman-tanaman Bisa sangat bagus Kalau gurun saja bisa disulap menjadi Perkebunan yang subur Tentu lahan-lahan yang basah semacam ini juga Menyiapkan peluang yang sama Assalamualaikum Dan saat ini sedang ada yang panen ya Pak ya Panen jagung Waduh 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 Ada gadis kebun ini sudah menyantap menu yang ada ini Gimana kabar Pak Alhamdulillah Kita dengar namanya Pak Tarhadi ya Pak ya Asalnya dari mana Pak Dari Brebes Dari Brebes Jawa Tengah Gimana Pak Tujuh tahun Hampir tujuh tahun ya Pemikin di lokasi ini Yang baru satu tahun kita kering ini Oke Jadi lima tahun sebelumnya Lahannya basah terus Tanamnya apa kemarin Kemarin waktu basah Cuman padi Tapi yang disayangkan adalah setelah tanggul Tidak ada yang tanam padi Pak Iya Ini kan susah Ini aliprofisi sayur Sayur sama Cagung Cagung gitu Jadi Pak Lebih menguntungkan Pak ya Kalau tanam haldi apa ya Iya Hamanya gak terlalu banyak Iya Ini saat ini sedang panen Pak ya Panen Cagung Cagung sama Terong lalap Saya kepikiran mau ngasih terong lalap Ternyata sudah habis Pak Ini saya mau titip Dua bungkus Apa namanya Cabe Sama Terong Apa Timun Bebi Oke Ini mungkin ditanam nanti Pak Iya terima kasih Dari bibit panah merah sudah pasti cus Pak ya Iya Kokus kualitas ini Iya Nanti ditanam dikembangkan lebih banyak Pak ya Oke Karena tentu Jadi kendala disini adalah pupuk Eh sorry Bibit unggul gitu Pak ya Sangat dibutuhkan warga Iya Jadi Pak Yang setelah satu tahun menanggulan Ada hasil yang maksimal gak Pak Dari tanam-tanam jagung Tanam sayur disini Ya bisalah ada masukan Ya tiap hari Atau dua hari sekali Kadang 200 Kadang 300 Kalau ada Yang itu bomnya Loncangnya bawang daun Satu gulung aja udah Lumayan Itu 300 Apalagi kalau satu hektare Ditanam bawang daun semua ya Besoknya bisa beli mobil gitu ya Amin Ini saya dengar-dengar dari Pak RT sebelah Ini RT masih dengar gak? Bukan RT sebelah Pak Aris Ini katanya Jendengan juga Mau peternak kambing Katanya Pak Ya Cuman Agak nantilah Seucara-ucara modal dulu ya Pelan-pelan Ngomong-ngomong Jendengan dari Brebes dari Desa mana Pak? Dara Larangan Temukerb Temukerb Percamatan Larangan 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 Brebes Tapi kerasan sih Apalagi sudah ditanggul Gini udah kering ya Mantap Cuman keluhannya Pak Tentu di jalannya Pak ya Keluar masuk Tapi Sayur udah Pakai ketinding Boeng Gak ada masalah Keluaran Cuman Cuman sedikit perbandingan Sobat survivor Kalau mau ketarakan Itu bayarnya Sekitar 150 ya Kurang lebih ya Kalau kesepunggur Dari Tanjung Selor Itu bahkan bisa sampai Lebih mahal lagi Gitu ya Tapi ya Sebandinglah dengan Usaha Pak Terhadir disini ya Iya Luar biasa Boleh kita lihat Pak Ini jagung hasil panennya Iya Pak ya Iya ini Ini ada Yang Yang bagus Ini yang sudah sortiran Pak Iya sortiran Oh iya Gak disemprot atau gimana Pak Ya terlat 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 nyemprotnya Kalau seperti bibit jagung Ini ada bantuan pemerintah Atau gimana Pak Iya dari pemerintah Dapat per kilo ya Pak Iya Berapa Satu Satu Apa namanya Satu Lahan warga Dapat berapa Bibit kemarin Kemarin dari Sepuluh Sepuluh Kilo Ada yang Dua puluh Kilo Kok tergantung Kita mau nanam Berapa Oh gitu Nah ini Ini sapi Masih sudah Sapi pribadi Atau masih Bantuan dari Pemerintah Kelompok Ini Kelompok Berjadi bergulir Nantinya Bergulir Ya Sepatutnya Punya dua-duanya Untuk saat ini Atau cuma Satu Oh dua-duanya Nanti kalau anaknya Baru anaknya Buat panjendengan Enggak Setor Anaknya Setor Baru ini Punyaku Oh gitu Sudah bunting Kayaknya Pak Topik Oh gitu Jadi Pak topik Jadi master Kawinnya Disini Oke Jadi Kalau ada bunting Tanggung jawab Dari Pak Topik Kalau enggak Potong Katanya Potong Apanya Boleh kita Ke belakang dulu Ayo ikut yuk Makan terus Jadi kekul jangan makan aja Aduh ini masih Berantakan Oke Sobat survivor Kita ke belakang Wah ini ada Pakcong Ini tanam pakcong Untuk sapi Ya Sapi Sama Kemarin Sambing Oh sempat beliara kambing dulu Enggak Maksudnya Rencananya Untuk Kambing juga Kemarin Sempat Jalan-jalan ke kebunnya Pak AC Enggak Enggak Sempat Enggak Sempat Baik Jadi ini Yang ditanam Terong lalap Terong lalap Kita mau ke belakang dulu Luar biasa Nah ini Sobat survivor Tanaman-tanamannya beliau nih Luar biasa Kita untuk bisa Masuk kesini tadi Kita harus lewat perahu Karena jalur Daratnya ini Belum bisa kita Tembus Sobat survivor Jalannya begitu Kacau Nah ini adalah Tanaman-tanamannya Pak Terhadi Sobat survivor Setelah daun bawang Ini kalau kayak gini Masih bisa dipulihkan Enggak sih pak Enggak Ini untuk bibit Ini Pendal luarta lah Oh sudah lewat panennya Iya lewat Oh gitu Kalau sudah lewat panen Sudah pasti Untuk bibit Mengecil ya Nah ini Sobat survivor Luar biasa Ini daunnya untuk sapi Makanan sapi ini Makanya ditebang ya Ya tebang Jadi tiap hari tebang Berapa ikan ya Jadi lebih cepat kering juga ya Iya Bapak boleh disini sebentar pak Pak foto dulu Nah Ini yang P35 Ini 21 P31 Kalung sana 35 Semuanya bantuan dari pemerintah kah Atau gimana pak Dari pemerintah Oh gitu Syukurlah pak ya Pemerintah terus memperhatikan Panjeningan ya pak ya Iya Jadi pantas bapak betah nih Bibit aja dapat terus dari pemerintah ya Iya Sama dari youtuber Jadi semua lahan Bapak ini sudah ditanami semua Atau gimana pak Ini sama itu yang numpang Oh jadi sebelah ini Lahan pinjam pakai pak ya Pinjam pakai Iya Wah Ini belum dibuka semua ini Kalau yang sebelah itu Lahan warga daerah asal kah Atau warga lokal pak Tanjung Palas Oh warga lokal ya Lokal ya Luar biasa Jadi Boleh cerita sedikit pak Ini kan pak Tarhadi Tentu sudah punya anak ya Sudah kerja di luar kah Atau gimana Kerja di itu Pasar Induk Oh gitu Jadi beliau juga yang Nampung hasil paninnya pak Tarhadi atau bukan Bukan Kerja di pasar Induk itu Pedagang atau gimana Pelayan lah Oh gitu Sambil nunggu itu kuliah Oh gitu Masih ini Masih sekolah ya Masih kuliah Baik sobat survivor Jadi dari hasil usahanya pak Tarhadi Ini lah yang mendukung anaknya Untuk mendukung anaknya kuliah ya Iya Luar biasa Nah ini Luar biasa Ini kita juga Mendorong ini Kakak Baiti Untuk juga Kembali sekolah ya Kakak Baiti ya Gimana nih Masih muda Masih muda gitu ya Bisa sekolah lagi gitu Dukung juga kan Sama kakaknya Sekolah lagi ya Sekolah terus Oke Luar biasa Jadi Bisa dapat berapa Berapa ratus kilo Kira-kira nih pak Ini Kemarin tuh 500 kilo Itu sana Makin talah 500 kilo Luar biasa Jadi ini adalah Pak Tarhadi Sobat survivor Transmigrant Asal Banyumas Yang Oh sorry Dari Brebes ya Maaf Dari Brebes Yang sudah bertahan Kurang lebih Dari sejak tahun 2017 Sudah bermukim Di lokasi ini Dan tentu sudah banyak Perkembangan di lahannya Terutama dalam satu tahun terakhir Setelah ada penanggulan Dari Pemerintah di lokasi ini ya pak ya Iya Apa yang menjadi mimpi Bapak ke depan pak Untuk lahan jendengan ini Maksudnya apa yang Jendengan ingin Usahakan namun Hingga saat ini Terkendala di modal Atau kesempatan Atau waktu dan sebagainya Masalah ini ya Modal juga Terus Alat-alat Traktor dan sebagainya Kultifator Ya multifator Jadi panjendengan kan harusnya Ada bergulir penggunaannya Cuman kan kadang Antrinya itu Oh antrinya panjang Panjang Jadi akhirnya Yang jendengan berpikir Seandainya bisa punya Traktor hand Traktor sendiri Hand traktor sendiri Oh kultifator Oh kultifator lah ya Kultifator Ini perawatannya kan gampang Setiap saat saja pakai itu Setiap saat Iya luar biasa Nah itu kan susah Jadi disini ada jagungnya Terus ke belakang Tanam apa lagi Oh disini sudah ada Sudah ada cabainya ya Iya cabainya Sudah ada cabainya Sama survivor Luar biasa Oke Baik Kita jalan lagi ke depan pak Kita mau melihat Kembali rumah pak terhadi Dan juga Kandang kambingnya Eh kandang sapinya Jadi beliau juga Tentu bermimpi Untuk punya Kandang kambing Suatu saat nanti ya pak ya Oh iya oke Luar biasa Suatu survivor Nah itu ada pakcongnya Kalau ditanam di pinggiran gini Kenapa pak Nggak ditanam pak Ya sudah Kalau itu kan ngelompok aja Oh gitu Terbanyak itu ngelompok Ini tiket kandangnya Oh gitu Nggak susah ngambilnya Gitu ya Luar biasa Ini rumahnya beliau Ini kandang sapinya Nah ini pak terhadi Bersama tetangga-tetangga Dan juga ada gadis kebun disini Tuh Ini ada pak Rudy Pak Rudy sedang bikin apa pak Rudy? Bikin ini apa Emperan Emperan Untuk istirahat Iya untuk istirahat sapi Untuk istirahat sapi Oh diperlebar ya pak ya Iya diperlebar itu Itu ditutup ya dia Itu sebelah ini Yang Luar biasa pak terhadi Pelan-pelan sudah bisa menjadi Apa Sudah bisa Menghasilkan dari lahannya Pak boleh kita lihat itu pak Tanaman loncang atau tanaman apa itu pak Buang pre-nya Jadi yang Menguntungkan warga transmigrasi disini kan Banyak lahan yang ditinggal pergi dulu Untuk sementara oleh pemiliknya Jadi Sama pak terhadi Memanfaatkan lahan-lahan kosong ini Untuk bertani Nah kalau masih kuat lagi Sebelahnya lagi kayaknya kosong juga pak ya Ini bibit-bibit yang dipersiapkan Untuk ditanam Tarung alap ini Tarung alap ya Mau ditanam di dalam sini Ini belum panen pak Belum Ini Kenapa belum dipanen pak Belum waktunya kah atau gimana Tadi panen krono Ya udah waktunya ini panen Tadi ada perintahan satu Pongkong Satu puluh kilo lah Tadi baru ambil Di hargai berapa pak sekarang per kilo disini pak Tiga dua Tiga dua Tiga dua ya Tiga puluh dua Lumayan mahal pak ya Ya lumayan Paling murah biasanya berapa pak daun bawang per kilo Pernah dia berapa Pernah Pernah dua puluh Paling tinggi berapa pak biasanya Lima puluh Pernah lima puluh pak Tiga pernah Luar biasa Iya Lalu lah Iya 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 Nah ini sobat survivor Peluang sekali untuk mengembangkan panaman daun bawang Memang di lahan-lahan yang agak basah Gambut seperti ini nih sobat survivor Kita doakan pak Tarhadi selalu kuat pak ya Selalu semangat untuk menggarap lahannya Oke baik sobat survivor Semangat Iya salam-salam dulu buat keluarga yang ada di brebes pak Iya Mudah-mudahan Kawan-kawan aku Bapak ibu aku yang ada di brebes Kawan-kawan lah Saudara-saudara aku Mudah-mudahan sehat semua Mudah-mudahan bisa ketemu lagi lah Nanti kita bisa main Dari tahun 2017 datang Pernah pulang ke brebes Pernah satu kali Oh pernah sekali Iya sekali Dua tahun sini pulang Pas acara apa itu Acara pernikahanan aku Oh gitu Setelah itu Lebih betah disini Lebih kerasa disini ya Di brebes ada tanah sendiri pak Ada Oh tapi disini lebih luas pastinya ya Lebih gampang cari uang dimana Disini atau di Jawa Disini sekarang udah merasakan disini yang bagus Lebih gampang cari uang disini Jadi makanya betah disini Boleh kita jalan-jalan masuk pak Sebentar kita lihat-lihat Ini nih Super survivor Disitu kayaknya lebih lebat pak ya Ini yang belum panen Oh ini sudah dipanen separuh ya Iya separuh Di pilih Oke Luar biasa Ini sobat survivor Hasil panen Hasil tanaman daun bawangnya pak Terhadi ini luar biasa Bagus banget ya Nanti kan Terong lalap sini Ini habis Terong lalap Diblihara Iya 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 Luar biasa Habis itu nanti jagung Jadi seperti yang disampaikan sama pak Tarhadi tadi Kalau misalnya ada Modal Dan tuh beliau juga pengen bertanda kambing Bukan begitu ya pak ya Iya iya Juga pengen mengembangin kambing di lokasi ini Iya kedepannya gitu Jadi Masih banyak peluang ya Kalau kelihatan disini pak ya Itu bisa usaha gitu ya Ini semangat kita Kalau tanaman jangka panjang pak Apa yang dipersiapkan selain daun bawang ini Yang sudah lebat sekali Itu jambu air itu Jambu air Iya jambu air Sudah mulai berbuah pak Sudah sudah panen berapa kali itu Wah harga jambu air di 10.000 Wah 10.000 Nggak kenal musim pak ya Iya tapi sekarang lagi istilahat Dalam setahun biasanya berapa kali berbuah pak Kayaknya Nggak ada musim itu sih ya Begitu Rontok Bunga Panen Boleh kita lihat pak Oke Oke kita jangan-jangan lihat dulu Di jambu airnya Tentu sobat survivor penasaran juga Luar biasa Kates kadang Iya katesnya bagus ini Tuh Buah katesnya banyak sobat survivor Ini kemangi Kemangi Ini baru dipangin ini Iya 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 Luar biasa Luar biasa Pokoknya hari-hari ada masukan lah Hari-hari ada yang masuk ya Ada pemasukan gitu maksudnya Luar biasa sobat survivor Kita lihat selanjutnya disana Apakah itu Kita mau lihat Tanaman jambunya Pak Tarhadi Paru dia sudah ngamuk di atas tuh Nah ini ada Apa namanya ini Jambu airnya Ini kurang tenaga ini Kurang tenaga Kalau pertumbuhannya bagus pak ya Iya bagus Sekali berbuah biasanya berapa Berapa kilo pak dari satu pohon pak Satu pohon kadang 5 kilo 5 kilo Lumayan ya Pernah satu kintar diseluruhannya Satu kintar pernah dapat dari keseluruhan ini ya Wah berarti ada peluang lah pak ya Untuk dikembangkan Luar biasa Kalau seperti tanaman-tanaman lain pak Seperti misalnya seperti durian Cocok gak sih disini pak Kayaknya kayak kurang cocok Karena airnya masih itulah Masih sering ngembang Kalau udah Kalau jambu air justru cocok pak ya Cocok iya Luar biasa Baik sobat survivor Jadi kita sudah lihat jambu airnya cukup banyak ini Dan tentu berada di samping rumah pak Tarhadi Dan kebelakang itu ada jagungnya Dan kandang kambingnya Eh kandang sapinya sobat survivor Ini rumahnya beliau sobat survivor Tuh Tinggal bersama siapa aja disini pak tinggal Lela Pitriani Sama istri Iya istri Dua Istri dua Enggak istrinya Oh satu lah Anak tinggal di Tanjung ya Iya satu Tanjung satu sini Oh gitu Masih sekolah Masih sekolah ya kuliah Oh kuliah Oke deh baik sobat survivor Nah ini kita Kesana nih sobat survivor Tuh Ini kebetulan bersama ketua Ploktan nya ini Pak Sinten pak Selamat di Dari kelompok tani Situ mukti Dan disini juga ada Gadis kebun Kenapa anda bikin konten gadis kebun Ada kok sudah tadi Kok sudah bikin konten Kita lihat disitu Oh Sapinya makan jagung gak Kok makan Makan tongkolnya Nah ini sapinya ini sobat survivor Satu spesies Gila-gila Ini ibu tarhadi Jadi ibu senang tinggal disini Atau tinggal di brebes bu Iya semuanya senang Sini ya senang di brebes ya Tempat kelahiran ku ya Senang juga Iya tapi ya Alhamdulillah Kita Betah disini ya Iya Alhamdulillah ya Mau makan apa aja ada Iya ya Mau makan apa aja ada disini ya Mau makan buah-buahan Itu kateh sapa pisang ya Ada ya Iya Seandainya kita nyari uang Sehari seratus ya bisa Insya Allah ya Kalau kejauh itu udah sempit Iya betul sekali ibu Waduh hujan Masuk Oke ini kebetulan Pak Rudy masih di atas Sementara sudah hujan Tuh Pak Rudy masih Bikin kandang Bikin kandang Apa itu Oh ini Ini lagi melamun ini Enggak ini lagi Temen ini Gila-gila Gila 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 Kita kemana lagi ya Pak Bisa dikasih Coba dikasih baromanya agak nyengat kalau masih mentah ya enggak juga sih enggak ya enggak ya enggak dikasih yang mana jantan yang mana betina nih betina dodonya lagi buntingnya dia kayak Anoa ya modelnya tanduknya kebelakang kayak gitu yang ini berbeda namanya Dili sama siapa itu Oke makasih banyak Pak yang kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ini kita kebetulan ada Pak RT dari sebelah ini yang ajak kita jalan-jalan jadi kita jalan-jalan dulu saya terus siapa ya oke meramut kemwe sapinya siapa tahu nanti bisa peternak kambing juga gitu ya pamit ya Assalamualaikum pamit ibu semangat terus ibu ya nanti kapan-kapan saya jalan-jalan disini lagi ya iya mudah-mudahan disini lagi jangan kapok iya siap ibu oke ini kebetulan lagi hujan enggak menentu karena cuaca di Kalimantan kurang menentu saat ini jadi kita enggak terbangin drone jadi sobat survival sudah ada jawaban tadi untuk lahan-lahan bongkor nah ini ada bawang daun eh seledri daun sop daun sopnya luar biasa kita senang bisa meneruskan amanah dari orang baik iya jahe merah ya ini rumah ini jahe merahnya tuh dikandulis pemerintah kan iya bener bagus banget buat kesehatan juga kelapanya cuman kelapanya ini menyalahi aturan kayaknya penanamannya ini ya oh dulu lahannya masih basah ya iya jadi nanti bisa dipindahkan ditanam di bagian belakang luar biasa dukung terus youtube channel Asian Survivor kembali untuk jalan-jalan di lokasi ini nah ini tanaman eh apa nih tanamannya bagus-bagus sobat survivor kita coba mendekat dulu sebentar sebelum kita jalan nah ini tanamannya Pak Tarhadi oh ini ini paret ya dibawa ya bagus banget nih eh oke baik sobat survivor itu cerita kita ini bagus banget nih oh iya Pak Nda suruh bisa bikin 10 konten disini iya iya siap heheheheh mantu jiwa mantu jiwa oke oh iya sebelah iya iya basur tuh ada basur katanya kita kesitu nanti iya iya senanyai biasa o o ben Terima kasih telah menonton!